Sangat menghargai investasi yang telah dilakukan oleh Hyundai dan LG dan keputusan membangun sel baterai listrik terbesar di Asia Tenggara ini. Ini yang pertama tadi saya sampaikan, saya sangat menghargai Jerman Chung yang telah memutuskan investasinya dalam kondisi pandemi. Sehingga sekarang selesai, sudah berproduksi, yang kita harapkan nanti akan kapasitasnya setiap tahun akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Dan itu selanjutnya kita bisa menjadi masuk di supply chain global yang go-nya ke sana. Nah, tidak hanya urusan EV baterai, tetapi juga untuk barang-barang yang lainnya agar kita bisa memproduksi setengah jadi minimal atau barang jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ini ekosistemnya mulai dari raw material, resimeter, katot, rekusur, sel EV baterai, kemudian elektrik behikelnya, semuanya ada di negara kita. Pada pemerintah BKH bilang, kalau mau mencabai-cabai bilkada yang ada? Urusan-urusan bilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Terima kasih.